cara membongkar dan memasang kompor semawar dan membersihkannya inilah caranya ini pertama-tama kepalanya kalau mau bongkar pasang kepala yang warna mangkok warna hitamnya dicopot nah yang ini bisa dibuka terus puter nah ini bisa dibuka tuh ini ada lubangnya ini namanya puyir nah ini namanya puyir nih ini bisa dibersihkan sama jarum yang paling kecil nih supaya jangan mampet sini nih nih bisa dibersihkan nah kalau yang ini buat ngecilin gedenya gede dan ngecilin dari sini ini gede ini ngecilin nah kalau itu ini ditiup bisa dari sini ditiup buat cara membersihkannya dengan air dengan ditiup aja ini ini ditiup dan keluar dari sini anginnya nih nah dari sini terkeluar dibersihin colok-colok jelok-colok lalu ditilap aja makain ini nih ini pakai contoh yang kompor masih baru kalau ya kalau yang udah dipakai itu sering dibersihin biar awet nah ini nyantar di sama jarum yang kecil dicolok yang kecil dicolok yang ini biar awet lalu dibersihin sama kain nah ininya juga dibersihin nih biasanya sering mampet disini nih sering keluar gas nah habis itu kita dibersihin yang yang bersih biar awet lalu kita pasang lagi nah ini nih tuh ada murnya kita pasang lagi ya pasang lagi puter terus puter nih disini ada besinya ini gunanya buat mengaturin tinggi rendahnya api ini nih tuh puter terus nah udah bentuk tuh bentuk karena ada ini ada mur tuh ini udah pengaturannya standar lalu kita taruh lagi mangkoknya disini tuh namanya mangkok Semawar nah udah ada beres kita bersihnya tuh jadi lagi semula biar awet kompornya kita harus rajin-rajin membersihkannya nah kompor Semawar kita pakai kompor Semawar 202 nah tuh ini contoh yang paling contoh baru oke sekian aja pemberitahuan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati